B.R. Cabang Cilacap serahkan hadiah Grand Prize berupa mobil New Nissan Grand Livina kepada pemenang undian panen hadiah Simpedes Periode semester 2 tahun 2021 yang dimenangkan nasabah unit sidasari kecamatan Sampang bernama Selamat Alianto. Hadiah mobil langsung diantar ke rumah dan disambut sukacita keluarganya. Hadiah Grand Prize berupa satu unit New Nissan Grand Livina diserahkan langsung oleh pimpinan cabang BRI Cilacap Aditya Narutama kepada pemenang hadiah utama dari nasabah unit BRI sidasari Selamat Alianto. Penyerahan hadiah mobil Grand Livina diantar langsung ke rumah Selamat di desa sidasari RT5 RW2 kecamatan Sampang, Cilacap. Disaksikan oleh aparat, perangka desa, dan warga setempat, serta dihadiri jajaran kepala unit BRI di Cilacap. Selamat tak menyangka telah mendapatkan hadiah mobil tersebut. Sebab tabungan yang dia miliki di rekening BRI juga tidak begitu banyak, hanya sekitar 8 juta rupiah. Meski demikian, ia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak BRI, dikarenakan Selamat juga sudah mulai rajin menabung dan menjadi nasabah BRI sejak usia 14 tahun. Kini mobil barunya akan dimanfaatkan untuk transportasi pengembangan usahanya di bidang herbal dan interior. Saya kira seperti yang sudah-sudah, saya juga sering dapat SMS bahwa selamat Anda mendapatkan hadiah ini. Saya kira awalnya itu seperti itu, jadi masih belum percaya itu. Terus yakinnya setelah? Yakinnya setelah saya dapat kabar, saya mencoba komunikasi untuk telepon ke BRI unit Cilacap dan Sampang, dan saya dapat pemberitahuan bahwa benar nama saya dapat kundian Grand Press Grand Livina ini. Dan ini akan digunakan untuk apa, Pak? Insya Allah ini hadiahnya akan digunakan untuk operasional saya, untuk mengembangkan usaha saya. Jadi terima kasih banyak untuk BRI dan si Bedes BRI. Tabungan saya tidak banyak, Pak. Kembali waktu dapat itu sekitar 8 jutaan gitu. 8 jutaan. Berarti dengan tabungan segitu, Pak, nggak ngira ya dapat? Nggak ngira. Ya, kayak masih belum percaya aja gitu. Pimpinan cabang BRI Cilacap, Aditya Narutama, mengajak kepada masyarakat dan nasabah untuk meningkatkan saldo tabungannya sehingga peluang mendapatkan hadiah semakin lebih besar. Nasabah tidak perlu khawatir karena setiap nominal tabungan minimal 100 ribu sudah mendapatkan satu kupan undian dan secara otomatis akan diikutkan dalam pengundian panen hadiah Simpedes. Pertahan rangkaian kegiatan panen hadiah Simpedes. Dimana pas kegiatan undian Simpedes kemarin itu sudah ada pemenangnya, yaitu Pak Selamak. Nah, hari ini adalah penyerahan unit hadiahnya itu kepada Pak Selamak. Seperti yang saya sampaikan waktu undian Simpedes kemarin, syarat utamanya tentunya adalah tab nasabah sambungan BRI Simpedes. Dimana kalau untuk hadiahnya ini kan berdasarkan kupon. Nah, kuponnya itu nilainya 100 ribu rupiah per kupon. Artinya semakin banyak kupon yang dimiliki oleh nasabah, maka peluang untuk menangnya menjadi semakin besar. Walaupun yang kecil pun juga dapat peluang menang. Seperti kan saya pernah cerita tadi di Banyuwang itu, ada nasabahnya saldunya hanya 1 juta. Karena dia hanya punya sekitar 10 ribu rupiah, itu dia bisa menang hadiah utam. Yang paling utama ketika dapat informasi pemenang, atau apapun itu langsung saja datangi kantor BRI terdekat. Bisa di BRI unit, bisa di kantor cabang pembantu, maupun di kantor cabang. Langsung datangnya saja. Misalnya kan enggak punya nomor telpon atau apa, datang kan sudah pasti valid. Ke depan yang pasti, kalau dari saya yang pasti, kalau nabungnya itu di bank BRI, atau di bank umum pemerintah, atau di bank swasta terbesar, itu pasti lebih aman. Jadi, kalau saya sih bagi saya bukan nilai hadiahnya ya, tapi lebih ke keamanan uang yang kita simpan. Itu aja sih. Jadi, yang pasti kalau di BRI pasti aman. Kalau mengenai hadiah kan ya namanya hadiah itu bonus. Bisa menang, bisa enggak. Tapi kan kalau uang kita enggak hilang, itu kan kita lebih merasa nyaman. Diketahui, pengundian panen hadiah Simpedes semester 2 tahun 2021 telah diundi pada tanggal 6 Juli 2022. Dan untuk periode semester tahun 2022 ini, rencananya bakal diundi pada bulan September mendatang. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satori TV, Mewartakan.